Scene dibuka di sebuah menara yang bernama Sang Jeon Modalim atau Taishang Jeon Terdengar seseorang sedang memanggil Mugang, Sang Ayah memanggil Ya, Ayah Anda, jawab orang yang bernama Mugang Apakah kamu masih ingat bagaimana Irin saat dia masih kecil? Ucap Sang Ayah Kemudian terlihatlah ada dua orang dewasa sedang berbicara Status kedua orang dewasa tersebut adalah Ayah dan Anak Saudari saya pintar dan kuat Namun juga keras kepala Ucap Sang Anak Benar, dia juga sangat cepat dalam mempelajari sesuatu Ucap kembali Sang Ayah menambahkan Dia memiliki tubuh Heavenly Yin Ucap Sang Ayah Orang yang memiliki kumis, janggut, dan rambut serba putih ini adalah mantan penguasa Modalim Lot Taishang Rim Xiaopeng Jeon Penjelasan Tubuh Celestial Yin adalah Qi Yin bawaan Menyebabkan peningkatan signifikan dalam kultivasi seni bela diri Namun pembulu darah tubuh akan secara perlahan dimakan oleh Qi Menyebabkan tubuh dimakan sampai mati Beberapa prajurit mengatakan kalau itu adalah berkat dari Tuhan Tapi bagi kamu dan aku itu hanyalah sebuah kutukan yang memecahkan keluarga ini Ucap sang ayah kepada sang anak Apakah ayah anda masih menyesali membiarkan dia meninggal Ucap kembali sang anak menanyakan Anak itu mengatakan Akan menghabiskan sisa hidupnya di luar Modalim Aku seharusnya tidak membiarkan dia pergi Aku seharusnya menjaga Irin tetap bersamaku Ketika aku mendengar kabar kalau dia sedang sakit Dan bahkan melahirkan seorang bayi Sebagai seorang ayah Rasa terhianati itu tak bisa kujelaskan Ucap sang ayah sembari mengingat kejadian yang lalu Kalau begitu Yang dirasakan ayah anda Maka ada sesuatu yang ingin saya minta dari ayah anda Ucap sang anak Hmm Ucap sang ayah mempersilahkan Dengan suara yang lantang Dan penuh hormat Sang anak mengutarakan pendapatnya Saya Gang Comu Penguasa Modalim saat ini Ingin mengusulkan Jin Murin Dari garis keturunan Soi Irin Yang dikeluarkan Sebagai penerus Ucap Gang Comu dengan tegasnya Saya baru saja menerima kabar Dari sang cion bahwa dia akan memasuki Modalim nanti Putusan ini dibuat semata-mata Demi kelangsungan Modalim Tolong dimengerti Mantan penguasa lanjut Gang Comu menjelaskan Anak Irin Cucuku Bagaimana kamu Bagaimana kamu tumbuh besar Ucap Cio Peong Cion Di dalam benaknya Scene berikutnya Di suatu wilayah yang bernama Sang Cion Dekat Sungai Kuning Terlihat bukit-bukit Yang berada Di area tersebut Bergetar hebat Lalu tiba-tiba Bukit tersebut pun meledak Sedar Ternyata Ada dua orang Sedang melakukan pertarungan Dengan hebatnya Di area tersebut Diperlihatkan Pria berambut biru Dengan auraki yang hebat Sedang menyerang Pemuda Berambut hitam Namun Dengan mudahnya Serangan tersebut Ditahan Oleh pemuda Berambut hitam Seketika Pria berambut biru itu pun Langsung mengeluarkan Serangan berikutnya Dengan auraki ungu Yang dasyat Sembari mengucapkan Nama jurusnya Pelapak gelombang Naga abadi Kemudian terlihat Jurus tersebut Menghantam Pria berambut hitam itu Dengan dasyatnya Sedar Namun ternyata Pria mudah itu Berhasil menghindari Serangan dasyat tersebut Hei Apa yang kau lakukan Ucap pemuda itu Sembari melirik Ke arah belakangnya Terlihat sebuah bukit Yang sudah berlubang Sangat besar Diakibatkan jurus Yang dilepaskan Pria berambut biru tadi Pria berambut biru itu pun Terus melancarkan serangannya Kembali kepada pemuda itu Sembari berkata Aku adalah Naga sungai kuning Ucap Pria berambut biru Bajingan gila Taut pemuda berambut hitam Kenapa kau tidak Menggunakan Key internalmu Kalau kau cuma Mau main-main Akan kebunuh kau Ucap pria yang berjuluk Naga sungai kuning itu Ternyata Dalam Hierarki dunia persilatan Pria berambut biru itu Adalah salah satu Raja beladiri Yaitu Raja kelima Yang Berjuluk Naga sungai kuning Kalau aku Menggunakan itu Kau akan mati Tolol Dapat Teriakan saja Sudah bonus Ucap pemuda itu Sambil menghindari Serangan Naga sungai kuning Dengan tenangnya Inilah MC kita Kali ini ya guys Namanya Jin Murin Dan gelarnya adalah Heavenly Lord Sang Ceon Aku sangat kesal Ucap Naga sungai kuning Sembari Mengeratkan giginya Kau pasti punya guru yang gila Ucap Naga sungai kuning Kepada Jin Murin Apa kau mencoba Untuk Memprovokasi Aku Hal seperti itu Tak akan bekerja Padaku Tapi ya Akan aku tunjukkan Sesuatu Yang spesial Ucap Jin Murin Kepada Naga sungai kuning Bagus Jawab Naga sungai kuning Sembari Menyeringai Adeh Lihat baik-baik ya Ucap Jin Murin Sambil mengikat Rambut panjangnya Kemudian Jin Murin Menunjukkan Suatu gerakan Sembari berkata Ini adalah Teknik rahasia Yang aku pelajari Dari guru gilaku Yat Krik 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 Yat Ucap Jin Murin Kembali Sembari perlahan Memperlihatkan Jari-jari tengahnya Yang mengepal Perlahan Salah satu Jari tersebut Bergerak keluar Krik Ehem Krik Ucap lagi Jin Murin Dengan seriusnya Raut wajah Naga sungai kuning Pun tiba-tiba Berubah menjadi Kesal Dan terlihat Urat-urat Wajahnya keluar Semua Zona api Jin Guar Ucap Jin Murin Sembari Tertawa Lebar Dengan Jari tengahnya Yang mengarah Ke naga sungai kuning Itu Wah Hah Nakak banget Ucap Jin Murin Lagi Kau Yang kau tunjukkan Cuma provokasi murahan Apakah kau berpikir Hal semacam itu Akan bekerja padaku Ucap kembali Naga sungai kuning Dengan Raut wajah Amarahnya Yang seakan-akan Mau meledak Tapi memang Bekerja kok Ucap Jin Murin Kembali Dasar bangsat Pasti akan Kubunuh kau Balas naga sungai kuning Kepada Jin Murin Sembari melihat Jin Murin Yang sedang Menertawainya Tetapi tiba-tiba Pengelihatan Naga sungai kuning Mulai memudar Dan terdengar Ucapan jurus Telapak Eksplosif Surgawi Ceduar Seketika Tubuh naga sungai kuning Terkena pukulan Dari Jin Murin Energi pukulan tersebut Menembus tubuh Naga sungai kuning Dan menghempaskan Tubuh Naga sungai kuning Sampai-sampai Menabrak Dan menghancurkan Beberapa bukit-bukit Yang berada Di area tersebut Ceduar 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 Kuara bukit-bukit Yang meledak Dan hancur Terdengar Satu pukulan Apakah benar-benar Satu pukulan Ini tak masuk akal Pocah bangsat itu Hanya dengan Satu pukulan Dia menumbangkanku Salah satu Dari sepuluh Prajurit Surgawi Terhebat di dunia Pocah Naga sungai kuning Dalam benaknya Sembari Terduduk lemas Selepas Menghantam Sebuah bukit Yang sangat besar Terdengar suara Batu dari Naga sungai kuning Bangun Terdengar suara Dari jin murin Yang mengarah Pada naga sungai kuning Yang terlihat Mulutnya Sudah mengeluarkan Banyak cairan merah Apa Ucap Naga sungai kuning Yang seketika Wajahnya terhempas Dikarenakan Tamparan dari Jin murin Bangun 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 woy Ayolah Hei bajigur Ucap jin murin Sembari Menampari Wajah Naga sungai kuning Hei Hentikan Aku tidak tidur Ucap Naga sungai kuning Apa maksudmu Kau sudah tidur Dengan nyenyak Selama satu jam Ucap kembali Jin murin Memberikan penjelasan Kau sudah menang Bunuh aku Ucap Naga sungai kuning Ini bukan Petarungan Hidup dan mati Ayo Anggap ini seri Oke Ucap kembali Jin murin Bunuh saja aku Ucap kembali Naga sungai kuning Aku akan Membiarkanmu Hidup Tapi ada satu hal Ucap Jin murin Aku akan Meninggalkan Tempat ini Hari ini Kalau kau Mencari aku lagi Ataupun mencari Master Pasti akan Kubunuh kau Ucap Jin murin Dengan tetapan Yang mengintimidasi Jawab aku Ucap Jin murin Kembali kepada Naga sungai kuning Aku sudah jawab Tidak Ucap Naga sungai kuning Sembari melihat Jin murin Yang datang Kepada dirinya Ini adalah Tanggung jawab Seorang guru Ucap Jin murin Sembari Memberikan Sebuah tamparan Kepada Naga sungai kuning Ini konyol Hal seperti ini Tanggung jawab Seorang guru Ucap Naga sungai kuning Di dalam benaknya Sembari Menahan Rasa sakit Bekas tamparan Yang baru saja Diterimanya Dari jin murin Sebelumnya Yang dilakukan oleh Jin murin Terhadap dirinya Aku Raja naga sungai kuning Akan Menobatkanmu Sebagai raja Keli Ucap Naga sungai kuning Yang tiba-tiba Ucapannya Dipotong Jin murin Aku tak butuh itu Ucap Jin murin Apa Ucap Naga sungai kuning Sembari bertanya Aku bilang Aku tak butuh itu Raja kelima Atau apalah itu Simpan saja Buat kau sendiri Ucap Jin murin Menjawab rasa Bertanya Naga sungai kuning itu Hehehe Jangan merendah gitu Heavenly Lord mudah Yah Kalau begitu Gelarnya akan Kusimpan untuk Diri sendiri Ucap Naga sungai kuning Sembari Menyeringai Omong-omong Kau bilang Akan meninggalkan Sang Cheon Kalau aku ingin Menantangmu lagi Di masa depan Dimana aku bisa Menemukanmu Tanya naga sungai kuning Kepada jin murin Yang segera ingin pergi Aku tidak pergi Aku cuma istirahat Tapi kau tak akan Bisa menemukanku Aku akan sembunyi Jawab jin murin Kepada naga sungai kuning Sembari tersenyum Baiklah Aku pergi sekarang Kalau kau ingin mati Cari aku saja Ucap jin murin Sambil beranjak pergi Kemudian Jin murin Membaca Selembar Surat Sembari Berkata Dalam benaknya Dengan Begini Aku tak usah lagi Mengkhawatirkan Sang Cheon Untuk sementara Jadi itu Modalim Tempat dimana Ibuku dilahirkan Dan dibesarkan Tempat yang Menelantarkan Aku dan ibuku Meskipun aku Akan pergi ke sana Untuk memenuhi Perintah ibuku Tapi kalau aku tetap Di sang Cheon Aku akan Selangkah Lebih maju Ke aliansi murin Ucap jin murin Dalam benaknya Sembari Diperlihatkan Sosok-sosok Pendekat murin Yang sangat luar biasa Benar-benar Dunia yang aneh Siapa yang akan Menyangka Seorang bandit Sepertiku Akan menjadi Seorang pangeran Ucap jin murin Sembari Memegang Kepalanya Dengan kedua tangannya Sin berikutnya Dua minggu kemudian Terdengar Obrolan Dari sebuah rumah Yang berada Di wilayah Pingjiran Madolim Aku dengar Ayahmu adalah Pemburu Di gunung Oh daisan Ayahmu pasti Orang seperti itu Juga Mukaku memang Tidak sama Dengannya Hehehe Omong-omong Bocah laki-laki itu Sangat cantik Sampai aku Mengira Kalau dia Adalah perempuan Ternyata Obrolan itu Dari pria Berkumis Tebal Dan pria Plontos Pria Plontos Berkata Aku setuju Dia memiliki Mata tajam Yang dimiliki Seorang perempuan Kau akan Menyangka Itu Kalau cuma Melihatnya Sekilas Bukan Hahaha Ucap pria Berkumis Tebal Kalian Pasti Sudah Pernah Mendengar Ini Kalau Mata Seseorang Adalah Jendela Jiwanya Pasti Bahkan Karakternya Harus Mirip Dengan Seorang Wanita Yang Murni Seperti Giyok Putih Ucap Pria Plontos Itu Hahaha Kau Kambuh Lagi Ucap Pria Berkumis Lagi Tak Perlu Diragukan Lagi Balas Pria Plontos Sembari Mereka Berjalan Pergi Yang Disadari Oleh Jin Murin Yang Sedang Berada Di Atas Genteng Rumah Sambil Bersantai Aku Akhirnya Datang Kesini Karena Kendak Ibuku Tapi Aku Masih Tidak Terbiasa Apa Gunanya Menjadi Seorang Pangeran Ucap Jin Murin Yang Lagi Duduk Di Atas Genteng Rumah Ya Kan Siong Yoh Tanya Jin Murin Kepada Seorang Anak Yang Sedang Berusaha Naik Ke Atas Genteng Rumah Pangeran Pak Pak Pangeran Aku Akhirnya Menemukanmu Pangeran Ucap Anak Itu Yang Masih Berusaha Naik Ke Genteng Rumah Hei Hei Usah Sembrono Ucap Jin Murin Kepada Anak Itu Tak Apa Turun Saja Pangeran Anda Tidak Berpikir Akan Bisa Menghindari Jadwal Hari Ini Dengan Bersembunyi Di Tempat Ini Kan Ucap Anak Itu Yang Sedang Bertahan Agar Tidak Terjatuh Dari Genteng Rumah Oh Ucap Anak Itu Tiba Tiba Yang Ternyata Tangannya Terlepas Dari Pegangannya Sesaat Kemudian Terlihat Anak Itu Sedang Digendong Jin Murin Di Punggung Kenapa Kamu Terlalu Memaksakan Diri Aku Benaran Takut Loh Beritahu Aku Jadwal Hari Ini Ucap Jin Murin Sembari Menggendong Anak Itu Baik Tuan Pertama Terima Kasih Atas Kerja Keras Anda Saja Fajar Saat Ini Anda Mempunyai Jadwal Studi Murim Oleh Lord Nairim Wan Lalu Setelah Belajar Seni Bela Diri Anda Akan Makan Malam Dengan Lord Saisang Rim Pada Malam Hari Anda Harus Membaca Buku Seni Bela Diri Lalu Tidur Ucap 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 Anak Itu Menjelaskan Jadwal Jin Murin Sambil Digendong Oleh Jin Murin Oh Tolonglah Apakah Aku datang Jauh Jauh Kesini Hanya Untuk Itu Semua Ucap Jin Murin Mengeluh Tentu Saja Anda Satu Satunya Penerus Madolim Kan Itulah Mengapa Anda Dipanggil Kesini Apalagi Yang Ingin Anda Lihat Dan Pelajari Pangiran Tanya Anak Itu Pada Jin Murin Kau Benar Benar Memiliki Mulut Yang Manis Bocah Jawab Jin Murin Ngomong Aku Dengar Madolim Berjalan Dengan Baik Tapi Madolim Hanya Sebidang Tanah Dan Tidak Ada Banyak Orang Disini Tanya Jin Murin Kembali Sepertinya Memang Begitu Sesuai Dengan Yang Dikatakan Pangeran Jawab Anak Itu Singkat Ibu Saya Mengatakan Kalau Dulu Ada Banyak Orang Di Madolim Apakah Itu Kerana Delapan Kesetria Darah Ya Anda Akan Mengetahui Itu Nanti Saat Studi Ucap Anak Itu Menjelaskan Oh Ucap Anak Itu Sembari Melompat Dari Punggung Jin Murin Setelah Anak Itu Melompat Dari Punggung Jin Murin Kemudian Segera Menghadap Pak Tua Yang Berdiri Di Dalam Sebuah Gazebo Lot Nayrim Won Saya Xiong Yu Sang Pangeran Sudah Tiba Ucap Anak Itu Yang Bernama Xiong Yu Melaporkan Kepada Lot Nayrim Won Selamat Datang Yang Mulia Pangeran Ucap Lot Nayrim Won Menyambut Jin Murin Lihat Itu Rupanya Kakinya Baik Baik Saja Ucap Jin Murin Yang Sedikit Kesal Melihat Xiong Yu Yang Ternyata Baik Baik Saja Yang Sebelumnya Jin Murin Kira Kaki Xiong Yu Terluka Akibat Terjatuh Dari Atap Genting Tadi Kemudian Jin Murin Pun Sudah Berada Di Gazebo Itu Bersama Pak Tua Lord Nayrim Won Baiklah Pak Tua Ayo Kita Selesaikan Ini Dengan Cepat Ucap Jin Murin Kepada Lord Nayrim Won Untuk Memulai Pelajaran Anda Sangat Terburu-buru Hari Ini Ucap Kembali Lord Nayrim Won Mau Itu Cerama Seorang Kakek Tua Atau Apalah Itu Aku Sama Sekali Tidak Tertarik Sangkal Jin Murin Kepada Lord Nayrim Won Hahaha Tawa Lord Nayrim Won Mendengar Ucapan Jin Murin Sepertinya Sifat Yang Tidak Menyukai Mendengar Ceramah Diturunkan Dari Ibu Anda Tetapi Pengetahuan Sangat Penting Kalau Anda Mau Bertahan Hidup Di Dunia Murin Ucap Lord Nayrim Won Kepada Jin Murin Memberi Nasihat Jadi Apa Topik Hari Ini Tanya Jin Murin Kepada Lord Nayrim Won Sembari Tangannya Mengambil Makanan Hari Ini Kita Akan Membicarakan Tentang Orang-orang Di Puncak Murin Anda Seharusnya Tidak Melawan Mereka Karena Kemampuan Mereka Sangat Hebat Ucap Lord Nayrim Won Menjelaskan Aku Ragu Akan Bertemu Dengan Orang-orang Itu Di Tempat Ini Tapi Aku Akan Mengingatnya Ucap Jin Murin Sembari Memakan Cemilannya Ho 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 Kalau Begitu Ayo Kita Mulai Ucap Kembali Lord Nayrim Murin Memulai Pelajaran Apakah Anda Tahu Tentang Sepuluh Prajurit Surgawi Yang Hebat Sebutkan Satu-satu Ucap Lord Nayrim Won Memberikan Pertanyaan Sepuluh Orang Terkuat Di Murim Yihuang Samjai Kelima Raja Mereka Bertiga Adalah Bagian Dari Sepuluh Prajurit Surgawi Di Dunia Selain Mereka Ada Sang Pahlawan Shen Long Yang Mengalahkan Pemimpin Musuh Di Pertempuran Besar Dari Langit Dan Menyelamatkan Murim Dan Ada Juga Li So Ryong Tapi Dia Berada Pada Level Yang Berbeda Daripada Sepuluh Prajurit Hebat Mereka Bersepuluh Dipanggil Sebagai Sepuluh Prajurit Surgawi Hebat Kecuali Shen Long Yang Sudah Mencapai Tingkat Heavenly Transcendent Bukankah Itu Sangat Menarik Ucap Pak Tua Lord Nayrim Wan Memberikan Pelajaran Sembari Meminum Tehnya Itu Kan Kisah Yang Terkenal Jawab Jin Murin Sembari Meminum Tehnya Juga He He Sepertinya Anda Sangat Mengetahui Kisahnya Tetapi Ada Seorang Master Yang Baru Saja Mendapat Gelar Raja Dia Adalah Pemimpin Dari Grup Bandit Besar Di Sang Ceon Beberapa Memanggilnya Raja Tanpa Wajah Ketika Jin Murin Tersedak Lalu Kemudian Menyemburkan Teh Yang Baru Saja Dia Minum Setelah Mendengar Penjelasan Pak Tua Lord Nayrim Wan Kau Kau Baru Baru Saja Menyebutkan Sang Ceon Pak Tua Tanya Jin Murin Kembali Sembari Menggelap Air Teh Yang Baru Saja Disemburkan Jin Murin Pak Tua Lord Nayrim Wan Terus Menjelaskan Pelajarannya Kembali Dia Adalah Pemimpinnya Beberapa Orang Juga Memanggilnya Bayangan Tiga Kepala Dan Enam Lengan Gerakannya Sangat Tidak Bisa Diprediksi Penampilannya Tak Diketahui Makanya Dinamai Raja Tanpa Wajah Dia Adalah Bajingan Gila Yang Menyatukan Grup Grup Besar Bandit Di Gunung Um Ian Dan Dikenal Sebagai Raja Gunung Ucap Kembali Pak Tua Lord Nayrim Wan Menjelaskan Saceon Raja Kelima Raja Naga Ucap Jin Murim Sembari Menunjukkan Raut Wajah Seakan Akan Tidak Percaya Kemudian Mengingat Kembali Ucapan Naga Songai Kuning Yang Lalu Aku Akan Menyimpan Gelar Ini Untuk Diriku Sendiri Selamat Karena Telah Menjadi Salah Satu Dari Sepuluh Prajurit Surgawi Terhebat Di Dunia Bajingan Sungai Kuning Itu Benaran Memberikan Keposisi Raja Kelima Ucap Jin Murim Dalam Benaknya Dengan Wajah Yang Dipenuhi Keringat Dingin Di Di Berikutnya Jin Murim Mengingat Kejadian Di Masa Lalunya Di Suatu Area Hutan Terlihat Ada Dua Orang Anak Sedang Berbicara Bahkan Kalau Kamu Takut Kamu Harus Menahannya Kalau Kamu Bisa Tahan Sebentar Saja Orang Orang Jahat Itu Bisa Pergi Takak Tidak Masuk Juga Ucap Anak Cewek Itu Bertanya Kepada Kakak Lelakinya Aku Akan Bersembunyi Di Tempat Lain Jawab Anak Lelaki Itu Jangan Keluar Sebelum Matahari Terbit Ucap Anak Lelaki Mengingatkan Baiklah Jawab Sang Adik Terdengar Suara Dari Arah Lainya Dari Mereka Mereka Pasti Masih Dekat Isi Perkataan Yang Terdengar Itu Contak Sang Kakak Memerintahkan Sang Adik Agar Cepat Bersembunyi Masuk Kedalam Cepat Kemudian Terlihat Anak Lelaki Itu Berlari Dengan Sekuat Tenaganya Berusaha Menghindari Kejaran Dari Beberapa Orang Yang Memakai Jubah Dan Topi Lengkap Dengan Senjatanya Angkap Dia Ucap Salah Seorang Yang Mengejar Anak Lelaki Itu Dengan Terengah Engah Anak Itu Berusaha Terus Berlari Berupaya Menjauh Dari Orang Orang Dewasa Yang Mengejarnya Tiba 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 Dengan Secepatnya Seorang Dari Pengejar Melemparkan Sebilah Pisau Ke Arah Anak Lelaki Itu Pisau Itu Pun Berhasil Sedikit Mengenai Anak Itu Ah Teria Anak Itu Yang Merasakan Sakit Dari Pisau Yang Mengenai Lengannya Anak Lelaki Itu Pun Berhenti Berlari Sembari Memegangi Lengannya Sendiri Yang Terluka Tadi Hmm Dia Cuma Anak Kecil Ucap Salah Seorang Pengejar Dia Adalah Keturunan Iblis Kita Harus Membunuhnya Jawab Salah Seorang Lainnya Pikirkan Lagi Apakah Kau Melupakan Pengajaran Dari Heavenly Dragon Dia Bilang Kita Tidak Boleh Menyentuh Mereka Yang Masih Belum Menguasai Seni Beladiri Ataupun Anak Ucap Salah Seorang Lainnya Mengingatkan Pemikiran Seperti Itulah Yang Menyebabkan Malapetaka Di Dunia Ini Bukankah Kita Sudah Membayar Mahal Karena Tidak Sepenuhnya Memusnahkan 8 Blood King 200 Tahun Yang Lalu Kau Kehilangan Istri Dan Anak Mu Dan Kau Kehilangan Satu Satunya Saudaramu Aku Sendiri Kehilangan Seluruh Keluarga Ku Kalau Kalian Tidak Mau Peristiwa 8 Blood King Terulang Kembali Kita harus Membunuh Semua Manusia Sialan Di Lembah Tersembunyi Ucap Salah Seorang Dari Mereka Sembari Bersiap Ingin Menebaskan Pedangnya Kepada Anak Lelaki Itu Tiba-tiba Terdengar Suara Memperingatkan Berhenti Dia Itu pun Sontak Seketika Memberhentikan Tindakannya Sembari Melirik Dari mana Arah Suara Itu Berasal Di Bawah Siner Bulan Yang Menerangi Terlihatlah Pak Tua Dan Seorang Anak Kecil Yang Sedang Berdiri Di Atas Sebuah Batu Besar Aku Mengerti Apa Yang Kau Rasakan Tapi Boca Itu Tidak Bersalah Ucap Pak Tua Yang Didampingi Anak Kecil Di Sebelahnya Siapa Kau Apakah Kau Juga Dari Lembah Tersembunyi Tanya Orang Orang Yang Memakai Topi Itu Bukan Jawab Pak Tua Itu Maka Pergilah Dari Sini Anak Ini Keturunan Iblis Ucap Salah Seorang Yang Ingin Membunuh Anak Lelaki Yang Tidak Berdaya Itu Anak Itu Bukanlah Keturunan Iblis Lembah Tersembunyi Di Gunung Tiong Tidak Pernah Ikut Dalam Pertempuran Melawan Delapan Delapan Blood King Namanya Saja Yang Berhubungan Dengan Delapan Blood King Tapi Tempatnya Sama Sekali Berbeda Ucap Pak Tua Itu Menjelaskan Aku Baru Pertama Kali Mendengar Tentang Itu Mana Bukti Yang Kau Punya Kita Tak Butuh Bukti Apapun Bagiku Mereka Semua Adalah Iblis Yang Kejam Ucap Orang Orang Yang Berniat Membunuh Anak Lelaki Itu Sembari Salah Seorang Dari Mereka Akan Segera Menebaskan Pedangnya Kepada Anak Lelaki Itu Murin Ucap Pak Tua Itu Memberikan Perintah Seketika Anak Kecil Yang Berada Di Sisinya Bergerak Dengan Cepatnya Menyerang Orang Orang Bertopi Itu Hati Hati Iblis Teriak Orang Orang Itu Seni Bela Diri Iblis Ucap Salah Seorang Dari Mereka Pedangku Ucap Salah Seorang Sembari Terkejut Melihat Senjatanya Menghilang Dalam Sekejap Murin Berhasil Berhasil Melucuti Seluruh Senjata Orang Orang Bertopi Itu Mundur Aku Tak Akan Mengatakannya Dua Kali Ucap Murin Kecil Sembari Melemparkan Senjata Senjata Yang Baru Saja Diambilnya Dari Orang Orang Bertopi Itu Seketika Orang Orang Bertopi Itu Pun Merasa Ketakutan Melihat Kehebatan Yang Diperlihatkan Murin Ayo Pergi Ucap Salah Seorang Yang Bertopi Sembari Beranjak Pergi Tetapi Masih Ada Salah Seorang Dari Mereka Yang Masih Berdiri Di Hadapan Murin Kecil Dengan Rasa Kekesalannya Masih Ingin Berniat Menyerang Murin Kecil Pun Dengan Tetapan Intimidasinya Menatap Mata Orang Tersebut Tontak Seketika Orang Itu Merasa Ketakutan Sembari Masih Merasa Kesal Akhirnya Orang Itu Pun Juga Bergegas Pergi Dari Tempat Itu Dan Akhirnya Orang Orang Bertopi Itu Pun Pergi Dengan Damai Sin Berikutnya Terlihat Pak Tua Dan Murin Kecil Berada Pada Salah Satu Tebing Sedang Melihat Pemandangan Matahari Terbit Diantara Awan Dan Gunung Yang Menjulang Tinggi Sepertinya Ini Adalah Karmaku Ucap Dalam Benah Murin Ucap Pak Tua Memanggil Iya Jawab Murin Kecil Ketika Aku Masih Muda Aku Merasa Kasihan Kepada Seorang Anak Laki Laki Yang Malang Lalu Mengajarinya Ilmu Beladiri Tetapi Dia Malah Bergabung Dengan Delapan Blood King Dan Tanya Pak Tua Itu Kembali Kita Lihat Nganti Jawab Murin Kecil Seperti Yang Kau Tahu Aku Tidak Punya Banyak Waktu Lagi Jadi Aku Mempunyai Sebuah Permintaan Yang Sulit Untukmu Ucap Pak Tua Katakan Saja Balas Murin Kecil Banyak Nyawa Yang Tak Bersalah Telah Melayang Di Lembah Tersembunyi Ini Aku Butuh Bantuan Untuk Membimbing Mereka Menuju Cahaya Ucap Pak Tua Itu Tak Akan Mudah Balas Murin Kecil Dengan Tubuh Heavenly Yen Mu Dan Delapan Heavenly Spirit Ad Ho Kau Bisa Melakukannya Ucap Pak Tua Kembali Itu Tak Akan Mudah Karena Energi Yen Mu Yang Kuat Tersegel Tapi Setidaknya Kau Tak Akan Dipukuli Lagi Ucap Kembali Pak Tua Dalam Benaknya Bukankah Akan Lebih Mudah Kalau Langsung Membunuh Pemimpin Mereka Heavenly Dragon Ucap Murin Kecil Bertanya Darah Yang Tertumpah Hanya Akan Menimbulkan Lebih Banyak Darah Jawab Pak Tua Kalau 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 harus Membantu Mereka Yang Kamu Lindungi Hidup Harmonis Dengan Dunia Mari Pergi Ke Sang Cion Bagaimana Menurutmu Tentang Sang Cion Ucap Pak Tua Bertanya Terserah Kamu Jawab Murin Kecil Singkat Meskipun Kau Sangat Terampil Kau Masih Bisa Menjadi Sasaran Selalu Waspada Terhadap Sekitarmu Dan Berhati-hatilah Ucap Pak Tua Menasihati Murin Kecil Pun Menghalai Napas Berat Sembari Berkata Menjawab Ah Aku Mengerti Aku Akan Berhati-hati Terhadap Lembah Tersembunyi Dan Ilmu Belah Diriku Murin Maafkan Aku Atas Segalanya Ucap Pak Tua Yang Terakhir Kalinya Aku Yang Seharusnya Minta Maaf Guru Ucap Murin Dalam Benaknya Mengingat Kenangan Yang Lalu Sewaktu Masih Bersama Sang Guru Kemudian Murin Masih Bergumam Dalam Benaknya Yah Raja Gunung Wumian Salah Satu Dari Sepuluh Pendekar Terhebat Dunia Adalah Aku Sebuah Grup Bandit Yang Dipimpin Salah Satu Sepuluh Pendekar Terhebat Aku Tidak Bisa Lagi Hidup Berlampingan Dengan Dunia Aku Sudah Menjadi Musum Masyarakat Di Sisi Jin Murin Ada Pak Tua Neerimwon Sedang Menyadarkan Jin Murin Dari Lamunannya Yang Mulia Yang Mulia Apakah Anda Bisa Melihat Saya Ucap Pak Tua Neerimwon Murid Pertama Guru Pemimpin Delapan Blood King Yang Menyebabkan Pertumpahan Darah Dan Sudah Meranggut Banyak Nyawa Dengan Ilmu Beladiri Subversif Dia Menyebabkan Pembantean Delapan Kekacauan Yang Meranggut Banyak Nyawa Bahkan Sampai Sekarang Banyak Pejuang Membunuh Penduduk Tak Bersalah Lembah Tersembunyi Untuk Membalas Dendam Itulah Mengapa Aku Duga Menyembunyikan Identitasku Dan Pura-pura Tidak Tahu Tentang Dunia Murim Ucap Murim Di Dalam Benaknya Sembari Mengingat Kejadian Yang Baru Saja Dilaluinya Dasar Raja Naga Sungai Kuning Bangsat Tunggu Saja Sampai Kita Bertemu Lagi Ucap Jen Murim Dalam Benaknya Yang Mulia Yang Mulia Anda Baik-baik Saja Perlahan Jen Murim Mendengar Suara Panggilan Pak Tua Ney Rimwon Kemudian Tersadar Dari Lamunannya Apakah Ada Yang Salah Yang Mulia Anda Tampak Tidak Sehat Ucap Pak Tua Ney Rimwon Bertanya Ya Sedikit Aku Merasa Tidak Begitu Baik Maaf Guru Tapi Bukankah Aku Harus Beristirahat Hari Ini Jawab Jen Murim Lalu Kemudian Kembali Bertanya Bagus Ngomong Ada Cerita Tentang Seorang Pas Druid Hebat Yang Tampil Luar Biasa Meskipun Merasa Tidak Begitu Baik Ucap Pak Tua Ney Rimwon Tidak Maksudku Aku Harus Beristirahat Hari Ini Ucap Kembali Jen Murim Mengulang Perkataannya Ada Juga Cerita Tentang Seseorang Yang Menjadi Pendekar Pedang Terbaik Di Dunia Tanpa Pernah Mengambil Satu Hari Pencuti Ucap Kembali Pak Tua Ney Rimwon Ah Astaga Lujin Murim Sin Berpindah Pada Kediaman Modalim Taisang Jadi Karena Kita Telah Tuntas Mengajarinya Dasar Dasar Murim Sudah Saatnya Untuk Mulai Menetapkan Posisi Pelatihan Penerus Dalam Situasi Saat Ini Dimana Kesimbangan Kekuatan Disang Cheon Mulai Condong Saya Percaya Bahwa Membiarkan Posisi Penerus Kosong Terlalu Lama Bukanlah Keputusan Yang Bijaksana Saya Menyerankan Kita Mulai Mengambil Langkah Langkah Untuk Membawanya Kesorotan Sekarang Ucap Pak Tua Nairim Won Song Horun Pada Diskusi Para Penatua Madolim Taisang Jeon Saya Punya Pendapat Yang Berbeda Ucap Seseorang Di Perkumpulan Itu Hahaha Saya Kira Rapat Hari Ini Akan Berakhir Dengan Cepat Silahkan Sampaikan Pendapat Anda Ucap Pak Tua Mantan Pemimpin Madolim Kakek Dari Jin Murin Orang Itu Adalah Lord Ori Won Bugasan Salah Seorang Penatua Madolim Ehem Meskipun Dikatakan Bahwa Pangeran Jin Murin Adalah Keturunan Langsung Yang Penting Bukanlah Apakah Dia Memiliki Hubungan Darah Tapi Apakah Dia memiliki Kemampuan Untuk Mengemban Peran Sebagai Penerus Itulah Inti Permasalahannya Saya Yakin Lot Taishang Mengetahui Hal Ini Kemunculan Tiba-tiba Yang mulia Tidak Terlalu Positif Bagi Kita Bagaimana Kita Bisa Percaya Dan Menerima Seseorang Sebagai Penerus Kita Ketika Kita Bahkan Tidak Tahu Dari Mana Asalnya Atau Apa Yang Telah Dia Lakukan Sepanjang Waktu Ini Ucap Pak Tua Yang Bernama Ugasan Itu Mengutarakan Pendapatnya Yang Didukung Oleh Pak Tua Lainnya Berikanlah Kesempatan Kepada Kami Untuk Memestikan Kualifikasinya Sebagai Penerus Ucap Kembali Pak Tua Ugasan Melanjutkan Pendapatnya Memang Kamu Mengemukakan Pendapat Yang Baik Kalau Itu Yang Kalian Inginkan Lord Oe Rim Won Berikanlah Tugas Kepada Jin Murin Untuk Memastikan Kemampuannya Rahasiakan Apa Tugasnya Sehingga Aku Pun Tidak Dapat Ikut Campur Ucap Lord Taisang Rim Mantan Penguasa Yang Bernama Do Pong Cheon Rakeknya Jin Murin Sin Berikutnya Diperlihatkan Pak Tua Ugasan Sudah Berada Bersama Jin Murin Duduk Berhadapan Di Satu Meja Tugasnya Harus Yang Masuk Akal Dan Level Kesulitannya Yang Pas Ucap Pak Tua Ugasan Dalam Benaknya Itulah Mengapa Saya Disini Pangeran Ucap Pak Tua Ugasan Setelah Selesai Menyampaikan Hasil Rapat Para Tetua Madolim Kepada Jin Murin Kau Cuma Memanis Maniskan Fakta Kalau Kau Berpikir Aku Tidak Cukup Baik Cepat Beritahu Aku Tugasnya Saja Ucap Jin Murin Dengan Santainya Kau Ucap Pak Tua Ugasan Sembari Merasa Kesal Penginapan Ceyong Penginapannya Terletak Di Barat Laut Wilayah Pusat Sang Ceyong Rebut Kembali Penginapan Ceyong Ucap Pak Tua Ugasan Menyampaikan Tugas Jin Murin Ketika Kau Bilang Rebut Kembali Maksudmu Penginapannya Dicuri Tanya Jin Murin Kembali Awalnya Penginapan Itu Dikelola Oleh Madolim Tetapi Direbut Oleh Jol Sabang Jol Sabang Adalah Faksi Pasar Gelap Yang Aktif Di Uliong Mereka Cukup Merepotkan Ucap Pak Tua Ugasan Menjelaskan Hahaha Orang Orang Bilang Bahwa Bahkan Keluarga Kaya Hanya Bisa Bertahan Selama Tiga Generasi Apakah Madolim Sudah Jatuh Begitu Jauh Sehingga Bisnisnya Bisa Direbut Oleh Geng Pasar Gelap Seperti Jauh Sabang Ucap Jin Murin Sembari Kembali Bertanya Membuat Terkejut Pak Tua Ugasan Atas Ucapan Jin Murin Pangeran Pangeran Hati-Hati Dengan Kata-Kata Anda Jauh Sabang Bukanlah Sekadar Geng Pasar Gelap Biasa Ucap Pak Tua Ugasan Dengan Suara Yang Keras Sembari Menggebrak Meja Mengapa Kau Malah Teriak Saat Bisnismu Direbut Oleh Geng Pasar Gelap Rendahan Ucap Jin Murin Dengan Tatapan Mengintimidasi Eh Ahem Ucap Pak Tua Ugasan Dengan Ekspresi Terkejutnya Melihat Tingkah Yang Ditunjukkan Jin Murin Maaf Aku Hanya Sensitif Terhadap Suara Keras Karena Teringaku Yang Sensitif Jika Kau Memintaku Untuk Merebut Kembali Pengidapan Cheong Ucap Jin Murin Ya Benar Jangan Khawatir Kami Akan Menyediakan Pengawal Untuk Keamanan Mu Balas Kembali Pak Tua Ugasan Atas Pertanyaan Jin Murin Ini Tidak Masuk Akal Sejujurnya Kamu Cuma Mengirim Seseorang Untuk Mengawasiku Gumam Jin Murin Dalam Benaknya Apa Yang Dilakukan Orang Ini Bertindak Seperti Raja Lagipula Kau Tidak Akan Berhasil Gumam Pak Tua Ugasan Dalam Hatinya Sembari Merasa Heran Atas Tingkat Jin Murin Dilihatnya Baiklah Aku Akan Melakukannya Karena Kau Yang Memintanya Sampai Kapan Batas Waktunya Tanya Jin Murin Serius Lima Hari Saya Memberikan Anda Lima Hari Jawab Pak Tua Ugasan Tembari Menyepelekan Jin Murin Dan Bergumam Dalam Benaknya Coba Saja Hade Sudah Aku Duga Aku Bahkan Tidak Butuh Lima Hari Ucap Jin Murin Kemudian Pak Tua Ugasan Terkejut Kembali Sembari Mengeluarkan Keringat Dingin Di Wajahnya Setelah Mendengar Kata-kata Dari Jin Murin Dua Hari Akan Akan Rebut Kembali Dalam Dua Hari Ucap Jin Murin Dengan Mengangkat Dua Jarinya Sembari Menunjukkan Tatapan Yang Tajam Oh Benar Tentang Pengawalnya Saya Yang Akan Melihatnya Sendiri Lagipula Kau Tetap Akan Mengirim Seseorang Untuk Mengikutiku Ucap Jin Murin Sembari Duduk Di Atas Tempat Tidurnya Semua Ini Untuk Keamanan Anda Pungkas Pak Tua Lord Orim Wond Ugasan Dengan Raut Wajah Menahan Rasa Kesalnya Sekarang Bajingan Ini Benar-benar Membuat Kesal Ucap Kembali Lord Orim Wond Ugasan Dalam Hatinya Jika Tidak Ada Lagi Keluar Sekarang Aku Harus Beristirahat Kalau Mau Pergi Malam Malam Ucap Kembali Jin Murin Sembari Bersiap Untuk Tidur Oh Saya Mengerti Silahkan Beristirahat Yang Mulia Jawab Pak Tua Ugasan Kemudian Pak Tua Ugasan Bersiap Pergi Meninggalkan Kediaman Jin Murin Meskipun Itu Tugas Yang Sulit Kami Tidak Memerlukan Mu Sebagai Penurus Madorim Tetapi Semangat Yang Dia Miliki Mungkin Berguna Gumam Pak Tua Ugasan Dalam Hatinya Sembari Mengingat Raut Wajah Jin Murin Yang Baru Saja Dilihat Kemudian 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 Dia Pergi Meninggalkan Kediaman Jin Murin Beberapa Saat Kemudian Terlihat Pak Tua Lord Nayrim Won Song Horun Bergegas Mendatangi Kediaman Jin Murin Dengar Lord Lord Orim Won Datang Kemari Apa Yang Dia Katakan Tanya Pak Tua Song Horun Dia Bilang Tak Boleh Meminta Bantuan Orang Lain Jawab Jin Murin Sembari Menguap Lord Orim Won Pak Tua Pemarah Itu Tidak Mungkin Dia Akan Memberikan Tugas Yang Mudah Gumam Pak Tua Song Horun Tuan Muda Jika Ada Sesuatu Yang Bisa Saya Ucap Pak Tua Song Horun Yang Tiba Tiba Dipotong Jin Murin Aku Sudah Memutuskan Untuk Memilih Pedampingku Sendiri Tolong Tundap Pembelajaranku Untuk Sementara Waktu Ucap Jin Murin Sembari Menuangkan Secangkir Teh Apa Gunanya Belajar Dalam Situasi Ini Apakah Anda Benar-benar Tidak Memerlukan Bantuan Lain Tanya Pak Tua Song Horun Kembali Dengan Raut Wajah Yang Cemasnya Kalau Tugasnya Sulit Maka Aku Hanya Perlu Memecahkannya Bukankah Begitu Cara Batu Yang Mengelinding Bisa Bertahan Ucap Jin Murin Sembari Meminum Secangkir Tehnya Apakah Anda Yakin Tuan Mudah Tanya Kembali Pak Tua Song Horun Sembari Melihat Senyum Dari Jin Murin Apa Maksudmu Ucap Jin Murin Kepada Pak Tua Song Horun Dimanapun Ada Orang Semuanya Sama Saja Bukan Ucap Kembali Jin Murin Sembari Memperlihatkan Senyuman Yang Mirip Ibu Jin Murin Di Pandangan Pak Tua Song Horun Jangan Jangan Mengikutiku Pak Tua Ini Urusanku Ucap Jin Murin Anda Mau Kemana Tuan Muda Tanya Pak Tua Song Horun Jalan Jalan Malam Jawab Singkat Jin Murin Sembari Mengenakan Bajunya Ini Malam Yang Sangat Sempurna Untuk Rumor Tentang Monster Berkepala Tiga Dan Berlengan Enam Gumam Jin Murin Sembari Keluar Dari Kediamannya Malam Yang Diterangi Rembulan Yang Indah Jin Murin Terus Melangkah Sekarang Aku Sudah Menidurkan Song Yeo Aku Tidak Punya Pemandu Karena Aku Belum Pernah Ke Banyak Tempat Sejak Aku Memasuki Madolim Pikir Jin Murin Dalam Benaknya Sembari Terus Berjalan Apakah Itu Alasannya Apa Apaan Hutan Bambu Ini Ucap Jin Murin Yang Ternyata Dia Sudah Tersesat Di Kawasan Hutan Bambu Madolim Tiba Jin Murin Mendengar Suara Dari Hutan Bambu Tersebut Ini Kan Suara Dari Pipa Ucap Jin Murin Kemudian Jin Murin Menelusuri Arah Dari Mana Suara Itu Berasal Siapa Yang Memainkan Pipa Tengah Malam Begini Jin Murin Pun Terus Mencari Dari Mana Asal Suara Musik Tersebut Dan Akhirnya Jin Murin Pun Menemukan Dari Mana Asal Suara Tersebut Terlihat Ada Seorang Pria Yang Sedang Bernyanyi Pria Itu Bernyanyi Dengan Seriusnya Jin Murin Pun Kembali Menghampiri Pria Yang Sedang Bernyanyi Itu Seketika Pria Itu Pun Menghentikan Nyanyiannya Menyadari Ada Seseorang Yang Sedang Melihatnya Jin Murin Melihat Pria Tersebut Sembari Memberikan Senyuman Melihat Tatapan Jin Murin Pria Itu Pun Seketika Merasa Malu Suaramu Bagus Sekali Ucap Jin Murin Sambil Tersenyum Lebar Diiringi Dengan Memberikan Tepuk Tangannya Tentak Pria Itu Terkejut Tersadar Atas Apa Yang Dilihat Wah Pria Kecil Pria Itu Hahaha Kau Cukup Pandai Bernyanyi Hmm Siapa Namamu Tanya Jin Murin Yodai Aku Adalah Anggota Ringkat Keenam Muk Giyom D Jawab Pria Itu Dengan Rat Wajah Sedikit Merasa Kesal Apa Yang Kau Lakukan Pada Tengah Malam Tanya Jin Murin Aku Menghabiskan Malam Terakhirku Sebagai Buronan Jawab Yodaiha Mereka Pun Memulai Oberalan Aku Sudah Tak Bisa Memegang Pedang Melihat Dari Pakaianmu Kamu Pasti Pangeran Yang Dirumorkan Terima Mereka Bagus Tapi Bagaimana Bisa Kau Tampaknya Sehat Sehat Saja Tidak Bisa Memegang Pedang Tanya Jin Murin Bagimu Bagimu Mug 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 Gion Dai Unit Pasukan Khusus Madolim Kira Aku Melakukan Pekerjaanku Dengan Baik Aku Diberi Misi Untuk Menjaga Kantor Cabang Musan Di Timur Ada Penyusup Di Kantor Cabang Timur Kebetulan Semua Pakaian Penyusup Mirip Dalam Pertempuran Itu Aku Mendengar Suara Yang Memanggilku Dengan Cepat Aku Pun Mengeluarkan Teknikku Teknik Penghancur Pedang Kemudian Aku Menebaskan Teknik Pedangku Ke Asal Tempat Suara Panggilan Itu Namun Ternyata Yang Kuserang Adalah Anak Buahku Sendiri Pada Akhirnya Aku Gagal Membedakan Antara Teman Dan Musuh Dan Akhirnya Membunuh Rekan Rekanku Dalam Peristiwa Itu Aku Tersadar Setelah Aku Mendengar Suara Dari Teriakan Rekan Rekanku Yang Lainnya Semua Mundur Ketua Jadi Gila Oh Ya Tuhan Ketua Tolol Itulah Bagaimana Aku Gagal Mempertahankan Kantor Cabang Musan Dan Mok Giam Dai Harus Mundur Angkatku Kemudian Diturunkan Menjadi Anggota Biasa Bukan Hanya Itu Tapi Aku Tidak Bisa Lagi Memegang Pedang Karena Rasa Bersalah Cerita Yang Menyedihkan Bukan Terima Kasih Sudah Mendengarnya Ujar Yodaiha Menjelaskan Masa Lalunya Jin Tempatku Jadi Aku Aku Harus Pergi Ketempat Yang Tenang Dan Bertani Di Sana Jawab Yodaiha Berengsek Kau Mau Bertani Ketika Kau Bahkan Tidak Bisa Menguasai Dasar-dasar Menjadi Seorang Prajurit Tontak Yodaiha Terkejut Setelah Mendengar Ucapan Jin Murin Apa Maksudmu Tanya Yodaiha Pada Murin Kembali Berhenti Mengoceh Dan Tunjukkan Pedangmu Ucap Jin Murin Kemudian Jin Murin Pun Melihat Sedikit Pangkal Pedangnya Yodaiha Pedangnya Dirawat Dengan Baik Nilai Jin Murin Kau Benar Seorang Prajurit Sejati Bajigur Ini adalah Hal Paling Mendasar Bagi Seorang Prajurit Mendolim Jelas Jin Murin Sambil Memperlihatkan Kualitas Pedang Yodaiha Kepada Yodaiha Sendiri Keluarga Ini Berada Di Ambang Kehancuran Tapi Kau Masih Memiliki Harga Diri Gumaman Murin Di Dalam Benaknya Temannya Aku Kepenginapan Cheong Aku Akan Mengubah Pikiranmu Pinta Jin Murin Pada Yodaiha Beritahu Kamu Sekali Lagi Aku Akan Meninggalkan Tempat Ini Jawab Kembali Yodaiha Setelah Mendengar Jawaban Dari Yodaiha Seketika Jin Murin Menunjukkan Raut Wajah Marahnya Kepada Yodaiha Kau Kau Bilang Tak Punya Tempat Di Madolim Kan Tanya Murin Dengan Tegas Ya Itu Benar Jawab Singkat Yodaiha Dengan Raut Wajah Yang Sedikit Merasa Cemas Kalau Begitu Aku Akan Memberimu Tempat Tinggal Ayo Tetap Bersama Kau Dan Aku Ucap Murin Sembari Tersenyum Sambil Memegang Pundak Yodaiha Dia Adalah Pria Yang Sembrono Seorang Pria Yang Tak Kenal Takut Kalau Aku Mengikuti Dia Akankah Ada Yang Berubah Gumam Yodaiha Dalam Benaknya Sembari Terkejut Tak Menyangka Atas Apa Yang Baru Saja Ditawarkan Jin Murin Mereka Pun Saling Berhadapan Di Dalam Hutan Bambu Madolim Sembari Diterangi Cahaya Rembulan Yang Terlihat Dari Air Danau Yang Indah Sin Pun Berpindah Satu Jam Kemudian Di Penginapan Cheong Tak Amat Sudah Ucap Yodaiha Dalam Hatinya Sembari Diperlihatkan Wajahnya Yang Dibanjiri Dengan Banyak Keringat Kecemasan Terlihat Tubuh Jin Murin Sedang Terkapar Pengheran Terlihat Yodaiha Memanggil Jin Murin Dengan Radu Wajah Terkejutnya Sin pun Berganti Beberapa Waktu Yang Lalu Sebelum Jin Murin Terkapar Malam Hari Di Daerah Song Cheon Distrik Barat Laut Sang Cheon Di Dalam Tembok Kota Sang Cheon Terdapat Dua Distrik Utama Yang Menghubungkan Empat Gerbang Timur Barat Selatan Dan Utara Kedua Jalan Lebarnya 10 Sang Saat Ini Madorim Bertanggung Jawab Atas Distrik Timur Laut Siapa Yang Bertanggung Jawab Atas Tiga Distrik Lainnya Saat Ini Dua Distrik Selatan Dikendalikan Oleh Sekpe Supreme Swat Sedangkan Sisanya Dikendalikan Oleh Banyak Pereman Yang Bekerja Sama Perbincangan Antara Jin Murin Dan Yodaiha Sembari Diperlihatkan Pemandangan Situasi Malam Hari Di Daerah Sang Tion Distrik Barat Laut Entah Mengapa Mereka Takut Pada Salah Satu Preman Pasar Gelap Pasti Ada Seseorang Yang Kuat Di Belakang Mereka Ucap Jin Murin Yang Sedang Bersama Yodaiha Jika Kita Menyerang Kjol Sabang Apa Sekte Supreme Swat Akan Turun Tangan Tanya Jin Murin Tentu Jika Ada Alasan Namun Mereka Memilih Untuk Tidak Terlibat Dalam Pertarungan Terbuka Melawan Madorim Akan Mengakibatkan Banyak Korban Jiwa Jawab Yodaiha Jika Kita Bertarung Melawan Sekte Supreme Swat Berapa Pulang Kita Menang Tidak Ada Jumlah Ahli Beladiri Di Madorim Dan Sekte Supreme Swat Hampir Sama Namun Pasukan Mereka Berbeda Jol Sabang Dan Pereman Lainnya Disanksion Mengikuti Sekte Supreme Swat Dalam Hal Ini Kita Tidak Boleh Memberikan Alasan Pada Sekte Supreme Swat Untuk Bergerak Melawan Kita Ucap Jin Murin Apa yang Akan Kau Lakukan Tanya Yodaiha Dengan Rasa Penasaran Aku Pergi Kesini Tempat Ini Penhindapan Cheong Akan Menjadi Wilayah Kekuasaan Jin Murin Jawab Jawab Murin Sembari Menunjuk Ke Arah Bangunan Di Belakang Dirinya Apakah Ucap Yodaiha Dengan Raut Wajah Yang Sangat Terkejut Merepotkan Jika Identitas Kita Terungkap Jadi Diamlah Akan Ada Keributan Di Dalam Untuk Sementara Waktu Tetapi Kau Tidak Perlu Bertarung Jelas Jin Murin Pada Yodaiha Apakah Akan Masuk Sendirian Aku Akan Pergi Bersamamu Ungkas Yodaiha Dengan Rasa Khawatirnya Tidak Perlu Jawab Singkat Jin Murin Aku Perlu Memberi Mereka Alasan Untuk Tidak Ikut Campur Tidak Boleh Masuk Kedalam Apapun Yang Terjadi Pinta Jin Murin Pada Yodaiha Sembari Tersenyum Sambil Masuk Kedalam Bangunan Tersebut Aku Mengerti Jawab Yodaiha Sembari Bergumam Dalam Hatinya Puan Mudah Mengapa Aku Sangat Percaya Padanya Bangunan Yang Dimasuki Jin Murin Adalah Penginapan Sang Cion Yang Didalamnya Terlihat Banyak Pereman Yang Sedang Berkumpul Di Tempat Itu Kemudian Jin Murin Pun Terlihat Telah Memasuki Tempat Itu Yang Adalah Kedai Minuman Yang Ada Di Penginapan Sang Cion Ini Sebuah Kedai Minuman Bawakan Aku Sebotol Minuman Keras Dan Gelas Pesan Jin Murin Sembari Perjalan Masuk Baik Jawab Pelayan Yang Ada Di Tempat Itu Jin Murin Pun Menyeringai Menyadari Dirinya Telah Menarik Perhatian Para Pereman Di Sana Hai Anak Cantik Aku Belum Melihat Wajahmu Di Sekitar Sini Apa Kau Baru Di Kota Ini Tanya Salah Seorang Preman Benar Jawab Singkat Jin Murin Aku Memberitahumu Ini Karena Kau Baru Disini Penginapan Kami Mengenakan Biaya Tempat Duduk Pada Jam Ini Ucap Salah Seorang Preman Sembari Para Preman Yang Lain Menatap Ke Arah Jin Murin Dengan Tatapan Intimidasi Bagaimana Kalau Kamu Membayarnya Ucap Kembali Orang Itu Yang Ternyata Adalah Pimpinan Kyaul Sabang Yang Bernama Yumubong Sembari Mengerutkan Alis Matanya Jin Murin Bergumam Dia Dari Jol Sabang Wajar Saja Kalau Dia Bersikap Seperti Ini Sudah Kuduga Gimanapun Aku Pergi Sama Saja Lanjut Ucap Jin Murin Kenapa Orang Botak Selalu Serakah Masar Bajigur Tak Berguna Ucap Kembali Jin Murin Sembari Menyerengai Menatap Ke Arah Yumubong Masar Bajigur Gila Muka Yumubong Sambil Langsung Jin Murin Dengan Injunya Apa Ini Kau Bahkan Tidak Bisa Menghindari Pukulanku Ujar Salah Seorang Kuroco Yang Sedang Memegangi Jin Murin Masian Aku Bajigur Ucap Jin Murin He He Lihat Dia Ucap Kuroco Itu Kembali Sembari Mendorong Jin Murin Ke Arah Yumubong Kemudian Jin Murin Menerima Serangan Lengan Yang Kuat Dari Yumubong Aku Dengar Kau Hanya Mengetahui Sedikit Tentang Pertahanan Diri Rasa Dia Bukan Orang Biasa Mungkin Dia Lebih Kuat Dari Rumor Yang Beredar Ucap Yodaiha Berbicara Sendiri Sembari Menunggu Jin Murin Di Luar Tempat Itu Ketika 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 Pintu Pintu Tempat Yang Ada Yodaiha Sedang Berdiri Menunggu Jin Murin Hancur Dihantam Tubuh Yang Sedang Terlempar Keluar Tuhan Muda Ucap Yodaiha Tembari Melihat Kedalam Tempat Itu Mata Yodaiha Seketika Terbelalak Melihat Orang-orang Di Tempat Itu Tidak Terjadi Apa- Apa Oh Rasaan Ini Sungguh Luar Biasa Ini Pemukulan Terbaik Tahun Ini Pungkas Para Kerojo Di Sana Kemudian Terdengar Suara Batuk-batuk Dari Arah Belakang Yodaiha Yang Sebelumnya Sedang Melihat Kedalam Tempat Itu Lalu Yodaiha Melirik Ke Arah Asal Suara Itu Dengan Keringat Kecemasan Yang Terlihat Di Wajahnya Tuhan Tuhan Ucap Yodaiha Dengan Lalu Terlihat Tubuh Jinmurin Sedang Terbaring Di Hadapan Yodaiha Tuhan Muda Teriak Yodaiha Terkejut Tubuh Yang Terkampar Itu Adalah Jinmurin Seperti Kejadian Di Scene Sebelumnya Bangun Tuhan Muda Apakah Baik-baik Saja Ucap Yodaiha Dengan Cemasnya Sembari Memegangi Tubuh Jinmurin Apa Apa Kau Melihatnya Sekarang Bahkan Sekte Supremeslot Tidak Bisa Ikut Campur Ujar Jinmurin Dengan Kondisi Sudah Babak Belur Contak Seketika Yodaiha Mengingat Kata-kata Sebelumnya Yang Diucapkan Jinmurin Aku Akan Memberi Mereka Alasan Untuk Tidak Ikut Campur Kata Kata Jinmurin Sebelumnya Apa Ini Bukankah Kau Serangga Dari Madorim Yang Bahkan Tidak Bisa Menggunakan Pedang Kata Seorang Kroco Di Sana Membari Yodaiha Baru Mengerti Alasan Mengapa Jinmurin Membawanya Ngomong-ngomong Apakah Kau Baru Saja Mengatakan Tuan Muda Hahaha Bagaimana Bisa Orang Lemah Seperti Itu Menjadi Pangeran Madorim Terdengar Omongan Para Kroco Itu Kemudian Terlihat Yodaiha Sambil Mengendong Tubuh Jinmurin Menunjukkan Ekspresi Wajah Yang Sedang Menahan Amarahnya Apakah Kalian Tahu Siapa Yang Baru Saja Kalian Sentuh Terdengar Yodaiha Berkata Ucap Yodaiha Tontak Seketika Yumuk Beng Terkejut Mendengar Ucapan Yodaiha Ya Orang Ini Memang Pangeran Madorim Tegas Kembali Yodaiha Dengan Rahat Wajah Yang Mengancam Dan Berikutnya Di Istana Madorim Yang Terjadi Selanjutnya Adalah Peristiwa Sesaat Itu Bukanlah Pertarungan Antara Cial Sabang Di bawah Sekte Supreme Sword Dan Pangeran Madorim Melainkan Sebuah Serangan Sepihak Oleh Cial Sabang Terhadap Sang Pangeran Tidak Ada Alasan Bagi Sekte Supreme Sword Untuk Ikut Campur Dan Cial Tidak Sebanding Dengan Madorim Kemudian Terlihat Yumukbang Sedang Bersujud Di hadapan Para Tetua Istana Madorim Cial Ucap Pelan Yumukbang Sembari Mengeluarkan Keringat Dingin Ketakutan Menghadapi Para Tetua Istana Madorim Mereka Memukul Titik vital Tuhan Muda Jika Meridian Rusak Akan Berpotensi Menyebabkan Kelumpuhan Jelas Seorang Tabib Yang Memeriksa Jin Murin Yang Ternyata Tabib Itu Adalah Orang Sewaan Jin Murin Yang Sedang Berakting Bersama Jin Murin Pemimpin Chol Sabang Dengarkan Baik-baik Terdengar Ucapan Dari Salah Seorang Tetua Madorim Kepada Yumukbang Tuk-tuk Baik Jawab Yumukbang Dengan Rasa Takut Murin Adalah Darah Dagingku Yang Aku Bawa Kembali Ke Mencarinya Kemana-mana Dia Adalah Seorang Anak Yang Mungkin Menjadi Penerus Madorim Di Masa Depan Aku Ingin Sekali Untuk Mencabik Cabik Saat Ini Tapi Aku Akan Mengikuti Keinginan Murin Untuk Masalah Ini Pungkas Kakek Jin Murin Yang Juga Salah Seorang Tetua Madorim Dengan Raut Wajah Yang Mengancam Mendengar Ucapan Kakek Jin Murin Tontak Yumukbang Terkejut Dihadapan Para Tetua Madorim Yang Berada Di Sana Lottai Sang Rim Aku Pangeran Madorim Dipukuli Oleh Pereman Pasar Gelap Yang Telah Mencoreng Kehormatan Cek Kita Ucap Jin Murin Sembari Meneteskan Air Mata Buayanya Berita Telah Menyebar Keseluruh Sang Sion Dan Aku Tidak Sanggup Menghadapi Dunia Aku Hanya Ingin Mengakhiri Hidupku Ucap Jin Murin Berekting Sembari Mulai Berusaha Bangkit Dari Pembaringannya Mendengar Perkataan Jin Murin Kakek Jin Murin Pun Mulai Terprovokasi Ketika Yumukbang Takut Setengah Mati Melihat Mata Kakek Jin Murin Mulai Berubah Tuan Muda Tolong Jangan Lakukan Ini Lihat Saya Sekali Saja Ucap Yumukbang Dengan Memohon Saya Tidak Bisa Memberikan Anda Kata-kata Penghiburan Tapi Saya Telah Membawakan Anda Sejumlah Uang Untuk Biaya Pengobatan Ucap Yumukbang Apa Kau Sekarang Menghinaku Dengan Uang Tanya Kembali Tetua Madorim Embari Terlihat Raut Wajah Tetua Lainnya Merasa Cemas Tidak 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 Beritahu Aku Apa Yang Anda Inginkan Saya Akan Memberikan Apapun Yang Anda Inginkan Ucap Yumukbang Dengan Ketakutannya Contak Tetua Orimwon Menyadari Situasi Yang Dilihatnya Setelah Melihat Tatapan Jinmurin Hehehehe Jinmurin Menyeringai Menyeramkan Melihat Ke arah Tetua Orimwon Jika Dia Merebut Penginapan Menggunakan Kekerasan Itu Akan Memberikan Alasan Bagi Sekte Supreme Squad Untuk Melawan Tapi Meski Begitu Apa Dia Tidak Memiliki Harga Diri Sebagai Seorang Warrior Gumam Tetua Orimwon Dengan Rasa Terkejutnya Tidak Menyangka Atas Tindakan Jinmurin Cheong Jika Kau Menyerahkan Penginapan Cheong Aku Akan Memaafkan Mu Ucap Jinmurin Sembari Itu Saja Jika Tuan Muda Menginginkan Penginapan Cheong Ambil Saya Akan Memberikannya Ujar Yuk Mukbang Ini Sempurna Itu Harga Murah Yang Harus Dibayar Karena Membuat Pangeran Madorim Cacat Gumam Yuk Mukbang Sembari Menyeringa Licik Jumlah Uang Yang Kubawa Sebagai Biaya Pengobatan Bahkan Lebih Besar Dari Nilai Penginapan Aku Sebenarnya Menyukai Ini Gumam Lagi Yumukbang Sembari Terlihat Lipatan Uang Kertas Di Dalam Bajunya Biaya Pengobatan Biaya Pengobatan Berikan Biaya Pengobatan Juga Pintar Kembali Jin Murin Dengan Akting Tuan Muda Apa Penginapan Saja Tidak Cukup Tanya Yumukbang Dengan Cemas Kemudian Terlihat Raut Wajah Jin Murin Yang Teriam Sesaat Aku Ingin Mengakhiri Hidupku Ujar Jin Murin Sembari Memalingkan Wajahnya Saya Akan Memberikannya Saya Simpan Disini Untuk Andai Tuan Muda Tentak Jawab Yumukbang Setelah Mendengar Perkataan Jin Murin Setelah Itu Kemarahan Lot Tei Sang Rim Kakek Dari Jin Murin Tidak Kunjung Reda Namun Pimpinan Chol Sabang Yumukbang Bisa pulang Ke rumah Dengan Syarat Memberikan Penginapan Dan Membayar Biaya Pengobatan Terlihat Yumukbang Bersujud Memohon Ampunan Dan Menerima Permintaan Dari Jin Murin Kemudian Yumukbang Terlihat Berjalan Lemah Lalu Terjongkok Dengan Ekspresi Muram Itu Adalah Tindakan Yang Bisa Membuat Mulumpuh Apa Yang Sebenarnya Terjadi Di Penginapan Tanya Kakek Jin Murin Aku Hanya Ingin Minum Dengan Khawatir Buka Dalam Itu Bohong Jawab Jin Murin Kalau Begitu Orang Tua Ini Hanya Akan Menanyakan Satu Hal Padamu Kejadian Ini Yang Membuatmu Teroka Parah Apa Itu Tugas Yang Diberikan Oleh Lord Orim Wuan Kepadamu Tanya Kakek Jin Murin Yang Sedang Duduk Di Meja Rapat Beserta Tetua Lainnya Ya Ya Ucap Lord Orim Yang Seketika Diselah Oleh Jin Murin Lord Orim Wuan Pun Sontak Terkejut Tidak Lord Mengubah Hati Orang Menurutku Itulah Tema Tugas Ini Kemudian Terlihat Kembali Ekspresi Lord Orim Wuan Yang Masih Terkejut Terlihat Terlihat Yodai Masih Berada Disana Dengan Tenangnya Apa Yang Kau Pikirkan Apa Dia Lulus Atau Gagal Dalam Ujian Ini Tanya Lord Ney Rim Wuan Yang Terdiam Seribu Bahasa Metode Tuan Muda Di Luar Pemahaman Saya Namun Jika Temanya Ingin Mengubah Hati Orang Ya Saya Pikir Dia Lulus Selamat Terang Salah Satu Tetua Yang Juga Sedang Mengikuti Rapat Tersebut Beberapa Saat Kemudian Rapat Tersebut Pun Selesai Terlihat Jin Murin Dan Yodaiha Keluar Dari Ruangan Tersebut Tuan Muda Tunggu Panggil Lord Orim Wuan Sembari Bergegas Menghampiri Jin Murin Ada Apa Lord Orim Wuan Tahut Jin Murin Itu Ucap Lord Orim Wuan Tergagap Ingin Bertanya Yang Seketika Disalah Jin Murin Tepat Katakan Kami Harus Bersenang Senang Dengan Keberhasilan Ini Ucap Kembali Jin Murin Apa Tuan Muda Menanggung Penghinaan Itu Hanya Untuk Lulus Ujian Tanya Lord Orim Wuan Penghinaan Apa Apa Harga Diri Itu Penting Tanya Kembali Jin Murin Dengan Tegasnya Bukankah Murim Adalah Tempat Dimana Nyawa Dipertaruhkan Karena Harga Diri Tanya Kembali Lord Orim Wuan Ah Ucap Jin Murin Sembari Tersenyum Sinis Hey Dengarkan Baik-baik Jika Seorang Pria Memiliki Ambisi Mengapa Dia Harus Memperdulikan Penghinaan Kau Bahkan Tidak Bisa Mendapatkan Kembali Penghinapan Cheong Yang Diambil Oleh Preman Pasar Gelap Jika Kau Seorang Warrior Dan Hanya Membanggakan Harga Dirimu Apa Kemenangan Akan Datang Kepadamu Keluarlah Dari Pemikiran Itu Menghadapi Kenyataan Madorim Sekarang Kita Memiliki Musuh Seperti Pengadilan Cekte Supreme Sword Jelas Jin Murin Yang Membuat Lord Orim One Dan Yodaiha Terkejut Kemudian Jin Murin Dan Yodaiha Pergi Meninggalkan Lord Orim One Yang Sedang Terdiam Melepaskan Harga Dirimu Aku Mengerti Apa Yang Ingin Kau Katakan Tapi Mengapa Memilih Jalan Yang Sulit Seperti Itu Gumam Lord Orim One Dalam Hatinya Ada Banyak Sekali Orang Dimurim Yang Akan Mencoba Menghalangimu Maksudku Rajurit Mana Yang Akan Mengikuti Seorang Pangiran Muda Yang Peduli Oleh Sekelompok Preman Gumam Lord Orim Sembari Melihat Jin Murin Pergi Aku Perlu Melakukan Beberapa Upaya Untuk Mengamankan Dukungan Puan Muda Lanjut Gumaman Lord Orim One Yang Tiba Tiba Sudah Didampingi Lord Nayrim One Di Sampingnya Saat Itu Musim Panas Hehehe Ungkapan Lord Nayrim One Diamlah Lord Nayrim One Ucap Kembali Lord Orim One Sembari Mereka Berdua Melihat Jin Murin Dan Yodaiha Pergi Sampingi